Di CCTV itu tertangkap. Kan di rumahnya sering nih kalau misalnya kita lagi nonton atau apa tiba-tiba kedengeran suara cewek ketawa gitu. Suara perempuan menangis. Pas kita pasang CCTV besoknya dicek. Kedengeran bang. Aku balik, aku nggak ada. Dia, aku nggak ngeliat gitu. Aku cari masih ini, Aira, Aira, aku cari Aira, Aira dimana. Itu sampai aku panik, sampai ini anakku dimana. Padahal pintu itu ketip. Aku sampai sekarang kalau ingetin itu kayak kasian banget bang. Dia sampai nangis-nangis sesungguhkan nggak bisa ngapa-ngapain sampai sakit, sakit gitu. Jadi itu yang bikin aku keterisian kayaknya kita harus cepet-cepet tumba dari rumah ini. Masih Aira bilang sakit-sakit gitu? Sakit dia kayak nangis-nangis gitu bang. Aku juga kalau ingetin juga masih sedih. Itu udah nggak ini, nggak. Kayak masih kepikiran gitu. Masih kayak nggak bisa gitu kayak gini. Gak terasa kita udah di 2 episode terakhir Om Amat season 4. Dan di 2 episode terakhir ini ceritanya horror bakal... Wah, gila sih. Intinya bakal horror banget. Jadi kalau lo takut mending nggak usah nonton video kali ini. Hari ini gue kedatangan seorang yang dulu pernah viral. Ini cerita horornya tuh ekstrim banget. Bahkan dulu sering terekam di kamera CCTV. Langsung aja kita sambut. Halo Mba Uwi Tamsil. Halo Mas. Makasih udah dateng ke RJL ya. Iya, sama-sama. Waktu itu tuh ekstrim banget ya gangguan horornya ya. Iya, gitu lah. Total 4 tahun di rumah diganggu itu. Iya, bener. Bahkan pas udah pindah rumah juga diganggu ya. Yang saya denger katanya terornya itu sampai kegangguan fisik anaknya. Iya, itu yang paling... Ada videonya nggak sih? Ada. Boleh lihat? Boleh, boleh. Iya, iya, iya. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Gak boleh ya. Gak boleh masalah makan. Gua ngantuk kan? Hmm... Bobo ya? Laki! Laki dah! Nggak, udah, udah. Iya sih. Anaknya nangis kenapa itu Mba? Ini... Dia bilang lehernya sakit. Merah. Abis nadi, lehernya merah. Sakit. Iya, tadi ada merah-merah di sininya ya? Kenapa itu emang? Gua juga nggak tahu. Tiba-tiba aja pis... Kalau sore dia tuh kayak merah-merah gitu. Kayak habis ngecek gitu lehernya. Leher anaknya habis ngecek ya? Saya lihat juga kalau nggak salah ada yang... Hantu yang kerekampas sama anaknya ya? Iya, ada. Boleh lihat ya videonya? Boleh, boleh, boleh. Bantu. A... Iya bantu Aira. Iya, di situ. Iya ada yang gerak-gerak ya. Itu posisi... Cuman... Berdua doang? Berdua? Gak ada siapa-siapa. Dari itu aku di sebelah kiri, anakku di depan. Tapi anaknya bilang nggak lihat apa-apa. Aku nggak nanya sih. Cuma langsung aku berhentiin aja videonya. Aku udah ngerasa... Nggak enak aja. Kalau suara-suara pernah kerekam juga? Banyak. Banyak banget. Mungkin di depan bisa satu dulu yang ditunjukin. Yang paling horror yang suara sil atau yang ketawa nih? Ketawa boleh. Ketawa... Wow... Penasaran ceritanya kayak gimana? Jadi sebetulnya ada cerita yang belum diceritain juga sama Bawi Tamsil ya. Dimana-mana ya. Karena setelah beberapa kempet podcast... Itu justru ada gangguan lagi ya setelahnya ya. Oke langsung aja kita mulai episode ini. Berikut adalah ceritanya. Ya Mba Woy boleh diceritain awalnya tuh kayak gimana? Jadi awalnya itu aku waktu itu lagi hamil 7 atau 8 bulan aku udah lupa. Itu awalnya aku tinggal di kontrakan yang ukurannya lebih kecil. Aku bilang sama suamiku gimana kalau kita cari rumah kontrakannya ukurannya agak lebih besar. Karena sebentar lagi kan aku mau lahiran. Otomatis keluarga banyak yang datang gitu dari luar kota. Yaudah kita carilah rumah di sekitaran kontrakan aku yang pertama ini. Cari disitu... Temu sama satu perumahan yang isi perumahan itu gak terlalu banyak. Kayak perumahan kecil. Jadi isi rumahnya itu cuma sekitar 10 atau 9 rumah yang berhadapan. Di depannya itu gerbang gede. Ada kosat pam kecil depannya. Di situ katanya ada rumah kontrakan satu yang kosong. Aku masuk. Catan nomor teleponnya langsung telepon. Karena memang kita... Emang butuhnya cepat. Gak banyak waktu gitu. Jadi udah telepon yang pertama kali telepon gak diangkat. Kedua gak diangkat. Ketiga gak diangkat. Jadi udah kita tinggalin. Cari di tempat lain. Dapat di tempat lain ini. Aku tinggal disitu cuma sekitar satu tahun. Awalnya mau diterusin. Tapi karena perumahan itu kayaknya gak aman. Karena rumahku... Rumah itu kemasukan... Kerampokan itu sempat dua kali. Jadi kita ngerasa gak aman gitu. Cari lagi kembali ke rumah yang kedua ini. Yang awalnya gak diangkat ke teleponnya. Di situ... Telepon lagi... Adanya nyambung. Dari luar ngeliat rumah itu kayak biasa aja. Rumah pada umumnya. Letaknya paling ujung. Sebelah kanan. Sebelahnya paling ujung itu. Di batas yang tembok. Tinggi. Tingginya tuh se... Mana ya. Se kepala kayaknya. Terus dari situ di sampingnya ada kebun pisang. Kebun pisang gede gitu. Luas gitu. Aku ngeliatnya kayaknya ini aja deh. Karena kita pikir... Ya udah. Kita tuh mikirnya yang... Lebih amannya aja. Karena ada posat pump. Jadi... Ininya juga... Apa pintu... Pagannya juga... Satu doang. Untuk akses masuk ke dalam komplek itu kan. Ketemuan sama... Janjian ketemuan sama yang punya kontrakan. Besoknya... Kita langsung pindah-pindah. Secepat itu. Gitu. Jadi pindah ke situ. Awalnya... Ya udah. Kayak biasa aja. Nggak ada apa-apa. Terus... Malem-malem berikutnya juga biasa aja. Sampai udah pindah-pindahan. Aku jadi tinggal ber... Aku udah lahir. Aku... Waktu itu anakku namanya Aira... Umurnya udah... Satu tahun. Satu tahun lebih dikit. Gitu. Oh ini... Jadi... Ada... Satu di kandungan... Satu sudah satu tahun gitu? Enggak. Yang... Yang dari yang awal. Oke. Kan masih di kontrakan lama itu aku udah lahiran. Oke. Pindah lagi... Itu... Anakku udah lahir. Udah satu tahun. Nah... Awal di situ itu kayak masih... Biasa aja. Mungkin memang ada gangguan. Tapi aku itu tipenya gini bang. Kalau ada... Sesuatu yang aneh. Aku tuh mikirnya ke arah positif dulu. Jadi kayak misalnya pintu tiba-tiba kebuka sendiri. Itu aku pikir nggak mungkin angin gitu. Pintu kebuka sendiri terus ada yang ngintip. Aku pikirnya oh itu cuma perasaanku aja. Jadi nggak ada pikiran ke arah situ gitu. Nah... Yang bikin aku kepikiran... Kayaknya rumah ini ada sesuatu yang aneh itu... Gara-gara tau ini nggak bang? Mainan Talking Tom. Mainan anak-anak. Boneka anak-anak. Yang kalau kepalanya dielus dia itu bunyi. Iya. Nah... Waktu itu kejadiannya... Malem abis maghrib. Aku inget banget... Talking Tom itu aku simpen dalam kamar. Di kamarku itu kasur di depan jendela. Depan kamar itu ada meja TV. Dan aku simpen Talking Tom ini di meja TV. Dia ngadep keluar jendela. Aku waktu itu lagi di ruang tamu sama anakku. Di depan TV juga kita lagi nonton. Terus tiba-tiba dari dalam kamar ini... Kedengeran suara ada yang manggil Aira. Dan itu kedengeran kayak suara Talking Tom itu bunyi. Dan yang kan harusnya dia tuh mesti disentuh dulu baru dia berbunyi ya. Dia tuh bunyi tapi yang dia panggil itu namanya Aira. Aira! Gitu. Nah yang pertama aku pikir ini aku salah denger apa nggak gitu. Tapi kayaknya aku nggak salah denger karena anakku juga ngerespon. Anakku bilang, Ah siapa yang panggil Aira? Katanya kayak gitu. Terus yang kedua kalinya dia bunyi lagi. Itu sampai tiga kali dia bunyi. Dan aku langsung telepon suamiku biar cepat pulang karena aku nggak berani gitu. Walaupun aku tuh jadi kayak ini beneran ada yang aneh di rumah ini. Aku bilang kayak gitu. Jadi mulai dari situ aku tuh udah mawas. Nah besokannya beberapa hari kemudian. Itu kejadiannya siang. Aku berdua lagi nih sama anakku di rumah. Aku di depan TV seperti biasa. Berdua depan TV. Anakku lagi main. Aku tinggal sebentar ke kamar mandi. Itu sebentar doang Bang. Nggak sampai beberapa menit. Karena aku tahu anakku ini masih banyak yang namanya anak balita ya. Umur satu tahun lebih. Aku balik. Aku nggak ada. Dia. Aku nggak ngeliat gitu. Aku cari. Masih ini. Aira. Aku cari. Aira. Aira dimana. Itu sampai aku panik. Sampai. Ini anakku dimana. Padahal pintu itu ketutup. Ketutup pintunya. Jadi. Aku tuh sampai. Cari keliling rumah tuh nggak. Sampai beberapa menit itu. Aku udah panik banget. Cari Aira. Aira. Berteriak-teriak gitu. Nggak ada. Aku tenangin diriku. Aku telepon suamiku. Ini Aira nggak ada di rumah gitu. Aira kemana. Aira. Aira aku cari. Dan. Pas aku. Padahal itu aku udah. Lewat di dapur. Cari di dapur. Tuh. Dia nggak ada. Pas aku udah tenangin diriku. Aku istri. Aku istri. Astagfirullah. Astagfirullah. Gitu. Pas aku kembali lagi ke belakang. Di dapur itu. Itu kan. Ruang TV. Sama ruang makan. Itu kan satu. Nggak ada batasan gitu. Terus dapur. Dia. Tiba-tiba. Aku ngeliat. Ada jongkok. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Kompor. Itu kan ada kayak. Ini ya. Kayak kabinet-kabinet gitu ya. Di bawah. Dia jongkok. Duduk. Dia menghadap ke tembok. Diem aja. Duduk aja kayak gini. Langsung aku ambil. Terus aku peluk. Aku nggak. Itu. Itu dia nggak ada ngomong apa-apa. Diem aja. Padahal sebelumnya aku udah lewat situ. Udah nyari dari situ. Dia nggak ada. Pas udah beberapa menit. Baru aku dapet. Aku langsung. Peluk. Aku langsung udah. Aku udah. Disitu aku baru ketakutan. Ngerasa ketakutan. Ketakutannya mungkin. Karena ketakutan. Ini kemana. Gitu. Mulai dari situ. Itu aku udah ngerasa. Ini punya. Ada yang nggak bener. Gitu. Dan memang. Sebenarnya itu aku udah. Apa ya. Aku pikirnya. Kayaknya nggak mungkin ada yang aneh di rumah ini. Aku tuh selalu. Pikirnya ke arah yang positif dulu bang. Nggak mikir itu setan. Nggak mikir itu hantu. Atau apa. Segala macemnya. Setelah. Dan. Kan biasanya tuh ada kakak yang nginep datang ke rumah. Dia juga kayak. Apa ya. Dia tidur. Dia. Biasanya dia tidur itu depan TV. Tepan TV. Malemnya tuh dia. Bilang. Aku tadi malem ngeliat kamu. Masuk kamar mandi. Terus dari kamar mandi. Langsung lari ke belakang. Ke ruang belakang. Dari situ. Aku tunggu-tungguin. Kamu kok nggak keluar-keluar dari kamar belakang. Dari ruang belakang gitu. Aku bilang. Aku nggak pernah keluar kamar mandi. Semaleman gitu. Iya. Tapi kakak ngeliat kamu gitu. Dari. Dari kamar mandi. Langsung lari ke belakang. Kirain kamu kenapa. Jadi ya udah. Aku. Aku tunggu-tunggu. Kamu nggak balik gitu. Jadi. Sebenarnya banyak orang yang ngerasain hal yang aneh itu. Tapi aku masih. Ah itu mungkin cuma perasaan aja gitu. Setelah itu. Yang kejadian Aira di. Yang aku pikirnya hilang itu. Aku udah ngerasa ketakutan banget kan. Aku bilang lah. Kayaknya aku nggak bisa. Berdua aja nih sama Aira nih. Di rumah. Karena aku jadinya histeris. Kalau misalnya ada sesuatu. Tentangan ini aku jadi kayak. Aduh. Gimana nih gitu. Kayaknya aku telepon lah nih. Saudara aku nih. Yang ada di Makassar kan. Aku telepon. Kayaknya kalian mesti nemenin aku. Tinggal di sini deh. Aku. Karena. Karena suamiku juga. Kalau misalnya dia kantor. Pulangnya. Kalau bukannya abis maghrib. Kadang malem. Dan kadang dia juga dinas keluar kota. Dan aku nggak berani. Berdua aja sama anakku. Bukan nggak berani apa. Takut kayak kejadian itu lagi kan. Terus ya udah. Aku panggil adikku. Untuk tinggal sama aku di rumah. Jadi. Dan. Semenjak rumah itu jadi rame. Malah. Gangguan itu malah semakin intens. Jadi total di rumah ada berapa orang? Waktu itu. Aku. Suamiku. Aira. Adikku Ica. Adikku Audi. Dan adikku Miftah. Jadi 6. Jadinya 6. Jadinya 6. Jadinya rame gitu. Tapi semakin rumah itu rame. Semakin jadi semakin eksis. Gitu. Yang bikin. Aku tuh ngerasa aku nggak halu. Waktu itu. Kejadiannya malem. Malem. Aku lagi depan TV. Nih. Aku. Ica. Suamiku. Adikku. Sama Miftah. Adikku Miftah ini. Sama Aira. Berlima. Kita lagi duduk. Tiba-tiba. Kan di. Apa ya. Di atas. Pintu. Itu kan. Ininya tinggi ya. Atapnya tinggi banget. Ada jendela. Panjang. Panjang itu. Di samping. Pintu. Panjang. Terus di atasnya pintu. Lagi ada jendela. Aira itu. Ngeliat. Ke atas. Ke arah. Jendela yang. Tinggi itu. Ngeliat terusnya ketawa-ketawa. Aku pikir. Kenapa ini ketawa-ketawa gitu kan. Pas dilihatin nggak ada apa-apa. Tapi dia masih ketawa-ketawa ngeliat ke arah situ. Aku sama Ica. Adikku yang cewek ini kan. Aku bilang. Ica itu kenapa Aira kayak gitu. Dia bilang. Iya kenapa ya. Pas kita berdua noleh ke arah. Apa. Jendela yang panjang itu. Tiba-tiba ada kepala nongol. Dia tuh rambutnya cepak. Nongol di jendela tinggi. Dia nongol kepalanya kayak gini. Terus dia senyum. Itu senyumnya sampai sekarang. Aku nggak bisa lupa bang. Itu kayak. Tuh aku masih merindik. Dia tuh kayak. Senyumnya tuh lebar. Kayak sampai kuping gitu. Matanya melotot. Terus dia. Terus dia kayak ngeliat kita berdua. Dan dia tuh senyum. Aku tuh sama adikku Ica. Sampai ngeliat itu kayak. Itu beneran kita lihat nggak sih. Sampai aku ngeliatin lagi. Kita ngeliatin lagi masih ada. Dan itu aku pikirnya bukan sesuatu yang. Itu ya. Bukan hantu. Bukan. Kita tuh mikirnya. Itu pasti maling. Karena kita ngeliat jelas. Dan kita ngeliatnya berdua. Gitu kan. Biasanya kayak gitu. Kita ngeliatnya. Sendiri-sendiri aja. Ini jadinya berdua. Gitu. Pas itu. Kita langsung teriak. Ada maling. Gitu. Pas. Udah itu adikku tuh. Si cowok. Si mister ini langsung lari ngambil pisau. Dia ke belakang. Untuk. Supaya. Kan. Kita pikirnya ada orang naik dari belakang. Gitu. Ke atas gitu. Terus aku. Gendong akhirnya lari. Maju. Lari ke depan. Cari. Ini orang atau bukan. Gitu. Tapi kita tuh pikirannya itu orang. Karena keliatan jelas. Itu kayak. Sampai sekarang masih kebayang-bayang banget itu mukanya. Rambutnya cepak. Matanya melotot. Senyumnya tuh aneh banget. Kayak. Lebar banget. Kayak semuka gitu. Itu. Ada maling. Ada maling. Kita sampai ribut sendiri. Berarti mukanya ya kayak orang normal gitu ya. Iya. Cuma yang anehnya itu karena. Bibirnya gede. Oke. Dia kayak gini. Terus dia. Gitu. Gitu kan. Terus. Kita. Itu maling-maling gitu kan. Pas kita lihat-lihat lagi. Itu tuh. Ke arah sana tuh gak ada akses. Akses untuk biar orang datang. Ngintip. Itu kan tinggi banget ya. Ngintip. Ngelihat ke jendela. Itu tuh gak ada akses untuk jalan ke situ. Jadi kita pikir. Itu apa gitu. Jadi mulai dari situ udah. Tiba-tiba banyak banget rentetan kejadian yang bikin. Kita bilang. Kayaknya ada apa-apa nih di rumah ini. Beberapa hari kemudian. Kejadiannya sama lagi malam. Waktu. Apa ya. Malam itu lagi. Kejadiannya malam. Di rumah tuh lagi rame-ramenya juga. Ada sepupuku datang. Juga dari luar kota. Aku tuh lagi. Kejadiannya aku lagi mandi. Di kamar mandi. Terus di kamar. Itu kan. Apa ya. Kondisi kontrakannya itu ada kamar. Di tengahnya itu kamar mandi. Terus di belakang itu ada kamar lagi. Jadi kayak. Kamar antara kamar itu dibatisin sama kamar mandi gitu. Ada adekku di kamar belakang. Terus di depan juga lagi rame. Tiba-tiba lampu mati. Lampu mati. Aku lagi di kamar mandi. Lagi mandi. Langsung lari buru-buru keluar. Ini kenapa. Pas aku keluar. Aku berhenti depan pintu kamar mandi. Ica yang lagi di depan kulkas. Dia itu kayak. Ada yang lewat. Keluar juga dari kamar mandi. Lewat lari. Kayak. Dia kayak nabrak gitu. Nabrak di badannya sampai. Rambutnya itu teki bas gitu. Kayak. Zeret gitu. Ada yang lewat. Lari ke kamar mandi. Dan yang ngeliat itu bukan cuma Ica doang. Yang di rumah itu ngeliat. Itu siapa yang lari ke belakang gitu. Kayak badannya itu bungkuk. Rambutnya panjang. Dia bungkuk langsung lari ke belakang. Itu kelihatan bang. Itu kayak. Seret gitu. Cepet gitu. Itu nggak lama setelah itu. Lampu nyala. Dan kita ngeliat. Kita ngeliat. Kita ngeliat itu yang lewat itu. Terus. Mulai dari situ. Semakin banyak kejadian-kejadian yang. Kita. Aduh ini. Ini kenapa ya gitu. Terus. Aku pernah juga. Waktu itu. Kejadian adekku tuh lagi. Nikahannya. Adekku yang kedua. Si Mifta ini. Jadi rumah itu pas lagi rame-ramenya lagi. Karena mau ada acara gitu kan. Banyak yang tidur di depan TV. Jadi rumah itu. Kan ada pintu besi. Ada pintu besinya. Sama ada pintu kayunya. Jadi yang kadang dibuka itu pintu kayunya. Biar pintu besinya tertutup. Supaya kan agak dingin gitu. Karena kan panas gitu kan. Terus. Mereka tidur. Udah sekitar jam 1 malam. Mereka tuh. Masih lagi pada ngumpul depan TV. Tapi udah dimatiin lampunya. Tiba-tiba. Pas mereka. Yang di depan. Apa TV ini. Adekku. Adekku itu ada 4 orang. 4 orang. Sama sepupu. Jadi pada rame gitu kan. Pada tiduran. Tiba-tiba. Kan pintu kebuka ya bang ya. Tiba-tiba ada yang lewat. Cewek. Seret gitu. Perempuan pake baju warna putih. Rambutnya panjang. Dan pas waktu pas. Dia lewat itu. Gak tau kenapa. Matanya orang itu pada ngeliat ke depan semua. Jadi semuanya pada liat. Lewat perempuan. Seret. Lewat 1 kali. Itu kayak. Mereka tuh langsung diem. Ini. Ini yang lewat apa gitu. Pas. Gak lama. Beberapa detik kemudian. Lewat lagi bang. Lewat. Kembali lagi. Seret. Kembali lagi. Itu kayak masih diem. Jadi kayak. Gimana sih. Kalau yang terpaku gitu. Terus lewat lagi ketiga kalinya. Pas udah yang ketiga kalinya. Udah langsung ditutup. Pintu. Langsung pada tidur. Itu kan aku lagi di kamar. Ini lewatnya berarti. Gak masuk ke rumah. Enggak. Lewat di depan pintu. Jadi dia. Kayak. Seret gitu. Terus gak lama lewat lagi. Tiga kali lagi lewat. Nah. Kejadian ini. Juga pernah aku alamin. Setelah beberapa hari itu kan. Aku bilang. Ah mungkin cuma perasaan kalian aja gitu kan. Beberapa malam kemudian. Aku ngalamin. Tapi. Kan. Ruang tamu. Sama kamarku ini kan. Satu ini ya. Satu. Kayak apa ya. Satu baris gitu ya. Di depan. Apa. Jendela kamarku ini. Itu. Berhadap. Apa. Berhadapan dengan garasi. Gitu. Malam. Sekitar jam setengah tiga. Aku kebangun. Kebangun. Lagi pada mau. Apa. Mau. Skincarean gitu. Terus. Dari arah jendela. Tiba-tiba mataku nangkep. Ada perempuan yang lewat bang. Dia lewat. Satu kali gitu. Aku ngeliatnya ini kayak. Sekelebat gitu. Tapi dia itu kayak. Jalannya. Kayak. Pelan gitu. Pelan pelan pelan. Tapi kayak. Itu kayak. Lama banget dia lewat. Pas itu. Aku ngeliat lagi yang bener-bener. Dia lewat lagi. Satu kali. Udah. Langsung. Tidur aja lagi. Langsung. Berarti lewatnya depan garasi gitu. Iya. Lewat depan garasi. Dan itu kan. Kamar. Sama. Pintu ruang tamu itu kan. Sebaris ya bang ya. Jadi kayak gitu. Yang kayak adikku liat. Lewat gitu. Lewat. Perempuannya yang liat kayak gimana? Masih inget ya? Iya. Dia itu kayak tinggi. Tinggi bang. Tinggi banget. Panjang. Rambutnya panjang. Bajunya warna putih. Tapi dia. Kalau dari adikku yang liat. Dia tuh gak nyentuh lantai. Kayak ngambang aja tuh. Dan itu jalannya gak sep gitu. Gak kayak. Lama banget. Kayak dia tuh sengaja untuk. Ini loh. Gue gitu. Kayak dia ngasih liat dirinya gitu. Dan itu. Itu juga. Mungkin itu yang aku liat. Yang waktu pas. Beberapa hari setelahnya. Aku. Kan kasur itu. Di depannya tuh ada lemari tinggi. Nah. Waktu itu. Sekitar jam 2. Aku tuh tiba-tiba kebangun. Kebangun jam 2. Aku tuh masih kayak. Aku. Antara sadar amat. Gak sadar. Aku tuh matanya langsung ngeliat. Ke arah. Atas. Lemari. Pas ngeliat kayak gitu. Tiba-tiba di atas lemari itu. Terlihat ada perempuan. Duduk di atas lemari tuh kayak gini. Duduk kayak gini. Eh. Kepalnya bengkok. Kepalnya bengkok. Terus just ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa gitu. Dan itu. Aku tuh kayak. Aku. Aku gak tau ya. Aku pikir aku mimpi. Tapi. Suara ketawanya itu. Kayak yang sering didengar sama adik-adikku di rumah. Jadi kayak. Yang tadi. Aku kasih liat videonya. Ketawanya tuh kayak gitu. Yang. Kayak gitu kan. Dan. Dia tuh kayak. Kepalnya bengkok. Rambutnya panjang. Gitu. Giginya tuh kayak banyak banget gitu bang. Kayak. Mukanya juga hancur gitu. Terus. Dia ngeliat. Sampai. Aku tuh. Aku gak tau. Aku kayaknya aku pingsan. Aku. Langsung apa. Langsung. Blok. Gak inget lagi apa-apa. Aku. Bener-bener kayak. Mulai dari situ. Semakin banyak lagi. Kegangguan yang ada di rumah. 6 bulan sebelum masa kontrakan habis. 6 bulan terakhir. Yang bikin aku. Kepengen banget. Keluar dari rumah itu. Adalah gangguan. Anakku yang lehernya merah-merah. Nah. Itu. Setiap habis. Apa. Mandi sore. Mandi sore itu. Lehernya tuh pasti merah. Disini. Disini dia kayak berbentuk. Begini nih bang. Di belakangnya tuh gak ada. Disininya doang. Kayak berbentuk begini. Jadi kayak dicekik begini. Terus. Dia. Itu merah bang. Kelihatan. Merah. Terus. Kalau dipegang itu panas. Sakit. Sakit dong. Udah. 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 Sampai dia nangis-nangis. Itu aku pikirnya. Sekali lagi. Kita tuh gak mikir ke arah sana bang. Kita tuh mikirnya ke arah positif dulu. Mikirnya ini kayaknya. Sabunnya mungkin gak cocok. Gitu. Aku ganti sabun. Besoknya masih kayak gitu lagi. Merah. Dia nangis-nangis. Sakit-sakit. Merah. Gitu. Aku tuh ini kenapa. Gitu. Aku. Sampai videoin. Biar. Ini jadi bukti. Kalau misalnya aku mau ke. Kedokter. Gitu kan. Besoknya dia masih kayak gitu lagi. Tapi. Itu. Gak lama merahnya. Cuma. Beberapa. Setengah jam paling lama. Malamnya. Besoknya aku bawa ke dokter. Dokter ini kenapa ya. Ini kok. Merah-merah kayak gini. Apakah dia alergi. Susu mungkin. Atau alergi air. Atau alergi. Di. Apa lagi namanya. Sabun. Gitu. Katanya. Ini gak apa-apa sih. Coba dilihat. Pas dicek. Sebenarnya gak ada apa-apa. Dan itu kayak. Itu tuh. Aku sampai sekarang. Kalau ingetin itu kayak. Kasian banget bang. Dia sampai. Nangis-nangis. Sesungguhkan. Gak bisa ngapa-ngapain. Sampai. Sakit. Sakit. Gitu. Jadi. Itu yang bikin aku ke trigger. Kayak ini. Kita harus cepet-cepet tinggal. Dari rumah ini. Oh si Aira bilang. Sakit-sakit gitu. Sakit. Dia kayak. Nangis-nangis gitu bang. Aku juga kalau inget nih. Masih sedih. Soalnya kayak. Kalau misalnya. Diganggunya itu. Aku. Sama adik-adikku. Maaf ya bang ya. Aku. Sama adik-adikku. Itu kayak. Biasa aja. Kita kayak. Kayak. Lagi namanya. Kayak. Ya udah biasa aja. Tapi kalau pas air yang dikasih gitu. Itu udah. Enggak ini. Enggak. Kayak. Masih kepikiran gitu. Masih kayak. Enggak bisa nih. Kayak gini. Jadi kita pergi dari situ. Kepikiran kalau itu. Hantu yang. Yang itu. Gangguin fisik anaknya itu. Karena. Karena. Aku itu kan bang. Apa lagi coba. Karena kalau misalnya. Eh. Apa ya. Sampai aku tuh nanya. Ke orang. Ini kenapa. Ini kenapa gitu. Ini. Ini apa sih. Ini yang dicari. Ini kok bisa kayak gini. Gitu kan. Kenapa bisa sampai anakku kayak gini. Itu. Oh gini. Iya gak apa-apa. Sampai kayak. Aku tuh nanya. Ama. Ama. Orang yang. Ini. Kok bisa sih kayak gini. Karena kan kita juga. Penasaran ya. Penasaran banget. Ini kenapa. Katanya. Memang ada yang suka. Sama dia di situ. Sosoknya itu. Kayak nenek-nenek. Kukunya panjang. Sebenarnya niatnya itu. Pengen mempengaruhi kita dirumah. Cuma karena kita orangnya cuek. Dan. Oh ya udah gitu. Berdoa aja. Salawat aja. Istighfar aja. Doa aja. Apa segala macem. Jadi. Mereka tuh. Tertariknya. Ke arah aira. Jadi kayak. Ya udah. Yang kecilnya aja nih. Yang diganggu. Gitu. Dan mereka tuh. Memang ketanya. Pengennya kita pergi dari situ. Gitu. Emang kalau. Anak itu pasti. Takut kenapa-kenapa sedih gitu ya. Seorang ibu pasti begitu ya. Pastilah bang. Sebenarnya. Kita digangguin kayak gimana juga. Kita juga bodo amat gitu. Tinggal berdoa. Sholat udah. Kita nggak. Nggak mau terlalu mikirin yang. Kayak. Kegitu-gituan nggak mau. Tapi pas udah nyerang fisik. Kayak gitu udah. Kita udah bilang. Oke cukup. Kayaknya kita harus. Keluar dari sini gitu. Dan. Minum dulu mungkin ma. Makasih bang. Jadi. Setelah itu. Kita mulai penasaran. Penasaran. Karena sebelum-sebelumnya. Aku jarang ngobrol. Sama tetangga tentang rumah itu gimana. Penasaran. Setelah itu. Kita nanya nih. Atau satpam depan. Pak. Sebenernya. Tau nggak sih rumah yang di belakang itu. Kenapa gitu. Pas satpamnya cuma ngomong. Oh iya bu. Sebelum ibu tinggal di situ. Di rumah itu. Ada yang ngontrak juga. Jadi isinya itu. Bapak. Ibu. Sama anak. Si bapaknya ini. Sakit. Sakit. Sakit yang lumayan parah. Setelah itu dia sembuh. Nggak lama dia sembuh. Dia sakit lagi. Terus. Pas sakit itu. Beberapa hari setelah sakit. Dia tiba-tiba meninggal. Kejadian. Dia meninggalnya itu. Di kamar belakang. Dan memang. Kalau menurut. Aku ya. Kejadian yang intensi itu. Kebanyakan yang di kamar belakang. Kamar belakang. Dia meninggal di situ. Terus. Orang rumah itu nggak tahu. Kalau dia meninggal. Pas paginya. Mungkin dia meninggalnya udah malam. Atau sore. Paginya. Baru ketahuan kalau dia meninggal. Nggak lama setelah dia meninggal. Tiga hari kemudian. Orang yang ngontrak di situ. Pada pindah. Udah langsung keluar. Jadi istilahnya. Rumah itu belum sempat dihasinin. Belum sempat di. Apa ya. Didoa-doain gitu. Mungkin yang. Ganggu di situ. Bukan dari. Bapak-bapak situ ya. Tapi sesuatu yang menyerupai itu. Biar dia kayak. Mengganggu seisi rumah. Mulai dari situ. Aku. Aku. Aku tuh langsung mikirnya. Masa cuma gara-gara ini doang. Jadi langsung kayak gini kan. Kayak ekstrim banget gitu. Sampai. Fisik gitu kan. Jadi kita cari tahu lagi nih. Dan anehnya bang. Setiap. Aku mau. Undang ustad. Itu selalu aja. Nggak bisa datang. Kayak. Ada aja gitu halangannya. Sampai beberapa kali. Yang pertama kali kita mau manggil. Biar didoain nih rumah ini. Yang pertama kali mau manggil. Tiba-tiba dia ada acara. Batal. Minggu depannya dipanggil lagi. Tiba-tiba. Anaknya kecelakaan. Nggak jadi datang lagi. Minggu depannya lagi. Dipanggil lagi. Nggak bisa lagi. Ibunya tiba-tiba sakit. Jadi kayak. Sesuatu yang untuk kita mau baik itu. Nggak bisa. Nggak bisa datang gitu. Selalu aja kayak. Oh ya udahlah. Nggak bisa. Berarti memang kita harus. Keluar dari rumah ini. Gitu. Terus. Dan karena itu. Kita juga jadi penasaran di rumah. Gimana kalau kita pasang CCTV. Nah. Mulai dari situ. Sesuatu yang pas kita tidur. Di CCTV itu tertangkap. Kayak tiba-tiba. Kan di rumah ini sering nih. Kalau misalnya kita lagi nonton. Atau apa. Tiba-tiba kedengeran. Suara cewek ketawa. Gitu. Suara perempuan menangis. Pas kita pasang CCTV. Besoknya dicek. Kedengeran bang. Suara itu. Ada suara CCTV. Ada suara perempuan. Yang lagi ketawa. Yang sering didengar juga. Sama adikku di rumah. Dan aku juga sering denger. Jadi kita pikir. Ini. Ini beneran. Suara yang kayak gitu. Yang tadi itu. Iya. Yang ketawa itu. Dan itu yang memang sering kedengeran. Terus. Ada satu kejadian. Yang sampai sekarang. Aku. Masih susah banget percaya. Itu kan. Di garasi itu kan. Mobilku diparkir. Menghadap keluar. Paginya. Tiba-tiba. Kan rumah ini udah rame nih. Aku udah mau pindah-pindahan nih ceritanya. Tiba-tiba. Oma di depan itu. Biasa pagi-pagi. Nyapu-nyapu halaman. Gitu. Ngeliat. Apa. Mobil. Ada banyak bekas cakaran bang. Bekas cakaran. Yang kayak digaruk-garuk gitu. Amat tangan yang kukunya panjang. Pas. Pas itu. Itu kan kejadiannya. Oma ngeliatnya pagi ya. Aku langsung ngecek CCTV. Mungkin ada kucing atau apa. Itu gak ada apa-apa. Dan CCTV gak ada apa-apa. Misalnya ada orang gitu. Dan itu kayak bukan kucing sebenernya bang. Kayak tangan orang. Tapi panjang gitu. Kukunya panjang. Kayak dicabit-cabit gitu. Pas ngeliat di CCTV. Kita liat. Gak ada apa-apa. Ada videonya. Boleh dong. Oh ini. Iya. Kayak dicakar gitu ya. Kayak tangan gitu. Dicakar-cakar kayak gini. Oh. Tapi. Gak. Apa. Di kacanya doang ya. Iya. Di kaca sebelah kiri. Oh. Di atasnya gak ada. Enggak ada. Oh. Jadi kayak kacanya dicakar-cakar gitu ya. Bekasnya. Iya. Nah. Setelah ini. Besoknya tiba-tiba mobil itu bunyi. Alarmanya bunyi. Pas diliat. Lampunya itu. Yang di dalam mobil itu. Menyala. Mati-menyala. Kayak ada yang mainin di dalam mobil. Jadi. Apa ya. Jadi kayak. Terornya itu semakin intens. Gitu. Terus. Eee. Setelah. Itu. Aku. Jadi kayak. Penasaran gitu kan Bang. Nyari-nyari tau. Sama temen yang bisa ngeliat. Katanya. Kalau di rumah itu. Sebenernya memang. Banyak gitu yang tinggal. Apalagi. Yang. Yang paling. Energinya yang paling kuat. Itu yang di kamar mandi. Sosoknya itu. Tinggi. Gede. Hitam. Kalau orang bilang. Katanya. Gederuo ya. Tinggi. Gede. Hitam. Terus. Ada juga. Sosok yang nenek-nenek. Dia itu. Nempel di dinding. Kayak laba-laba. Kepalanya bengkok. Rambutnya panjang. Mukanya rusak. Giginya. Banyak tarinya. Mungkin itu aku liat ya. Yang banyak tarinya. Dan itu yang. Yang di ruang tamu. Di depan itu kayak. Perempuan gitu. Katanya. Kayak gitu sih bang. Terus apalagi ya. Setelah CCTV itu. Banyak kejadian-kejadian yang terkam. Banyak. Dan yang. Satu lagi. Yang paling. Bikin. Aku merinding banget. Kan. CCTV yang dipasang itu. Ada dua. Yang di dalam rumah. Sama yang di luar. Menuju garasi. Di garasi. Malamnya itu. Besok. Besoknya itu. Aku cek CCTV. Kan aku jadi cek. Tiap hari. Ada suara siulan. Suara siulan. Orang bersiul. Menyanyikan lagu yang. Waktu itu aku nggak tahu lagu apa. Pokoknya dia bersiul aja bersiul. Padahal itu. Kita semua udah pada tidur. Bersiul. Pas beberapa hari kemudian. Aku udah pindah dari situ. Aku udah pindah dari rumah itu. Baru aku cek lagi. Aku lagi siap-siapin barang. Tiba-tiba anakku. Lagi nonton YouTube di iPad. Nonton. Kedengeran lagu. Yang nggak asing gitu. Pas aku cek. Ternyata suara siulan itu. Mau denger nggak bang? Boleh. Ada suara morotal. Dan suaranya suaranya ketidur. Tidur. 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 Di situ ada suara morotal. Suamiku juga nggak mungkin. Karena dia lagi tidur. Kedengeran suara morotnya. Dan suaranya itu mirip dengan yang sering aira puter. Yang ini. Tidur. 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 Siulnya mirip ya? Ya itu aku sadarnya beberapa minggu setelah kejadian itu. Dan itu aku udah pindah. Baru aku sadar. Bukan Nairah itu ya siulnya? Enggak. Dia masih 2 tahun atau 3 tahun itu bang. Bagaimana dia bersiul. Dan itu udah jam berapa tadi tuh si TV nya? Udah. Apa ya. Dan itu. Kita pikir ini cuma bersiul-siul biasa. Ternyata dia itu bernada. Dan kayak lagu gitu. Dan itu aku tau lagu. Dari yang sering aira mainin. Setelah beberapa minggu aku pindah dari rumah itu. Pas aku liat ini kayaknya suaranya nggak asing. Pas aku cek lagi. Kayak gitu suara siulan. Serem banget ya. Kalau siul-siul itu gue. Jadi inget Mas Karyo tuh. Kan suka siul-siul dia kan. Nah itu akhirnya pindah? Pindah dari siapa? Setelah aku udah ini. Anakku hampir tiap hari bang lehernya merah. Nah itu berarti tadi kamera yang CCTV di garasi itu ya. Makanya yang tangan itu nggak kerekam itu ya. Nggak ada orang ya. Di depannya itu ya. Oke. Nah akhirnya memutuskan pindah. Iya memutuskan pindah karena. Udah sampai tiap hari bang. Akhirnya lehernya merah gitu. Aku juga takut dia kenapa-kenapa gitu. Karena aku udah. Aduh kayaknya kita udah harus. Udah stop. Kalau misalnya kita doang yang diganggu. Mungkin kita nggak masalah ya. Karena. Ya udah. Kita mikirnya udah biasa aja. Tapi. Kalau pas. Anakku yang. Dia digangguin gitu. Kayak. Udah ke fisiknya. Di sini merah bang. Karena itu. Panas banget. Kalau dipegang itu. Panas gitu. Dan dia udah nangis-nangis. Udah. Udah bisa lagi tuh disini. Udah udah kayaknya. Mungkin. Kita pindah aja deh dari sini. Pindahnya juga. Masih disitu juga. Beberapa rumah dari rumah itu. Setelah pindah itu justru. Makin ekstrim juga katanya. Gangguannya. Gangguan ekstrim sih. Aku rasa. Yang ekstrim itu. Kalau digangguin Aira. Kalau kita doang. Kaya teror-teror gitu. Ada. Tapi nggak se ekstrimnya. Masih dirimau. Oke. Gimana. Kalian mau. Lanjut nggak nih. Denger cerita di. Pas pindah ke rumah kedua. Ternyata masih ada horornya juga. Kok pengen yang banyak makannya. Kalau misalnya. Kalian pengen nonton. Ya boleh diceritain. Bahwa W gimana. Kisahnya pas pindah ke rumah kedua gitu. Itu kayak. Eee. Aira sih. Aira lagi sih. Jadi kayak misalnya. Tiap malem. Dia. Kebangun nangis. Mau keluar. Lompat dari jendela. Tiba-tiba nangis. Tapi matanya masih ketutup. Dia bangun. Matanya ketutup. Nangis-nangis. Terus selalu mau keluar. Dan keluar tuh lewat jendela. Untungnya jendelanya dikunci kan. Kalau. Jadi. Itu mesti diawasin. Jadi kalau nggak diawasin. Takutnya dia loncat gitu. Keluar. Jadi. Pas. Dia bangun. Nangis-nangis. Teriak-teriak. Nggak mau dipeluk. Nggak mau disentuh. Dia nangis. Mau keluar. Lewat jendela. Disitu kita tahan lagi. Gitu. Jadi kayak. Jadi. Apa ya. Jadi. Kita juga mau panggil Ustadz. Ustadznya selalu nggak bisa datang. Jadinya kita berdoa aja sendiri di rumah. Ustadz yang sama apa beda? Beda. Kita beda lagi. Dan itu udah beberapa kali bang. Cari itu. Pasti selalu nggak bisa datang. Kayak ada aja halangannya untuk datang ke rumah. Kalau ini rumah yang baru ini. Kayak gimana rumahnya gitu. Dia itu dua lantai. Kamar di atas itu ada tiga. Kamar di bawah satu. Terus. Posisinya juga tiga rumah dari rumah yang sebelumnya. Karena kita nggak ada waktu untuk nyari tempat lain lagi. Berarti satu komplek. Masih satu komplek. Tapi yang berhadapan tiga rumah dari situ. Agak ke depan lagi. Nah. Kalau dari situ. Gangguannya paling kayak suara. Ada yang ngomong gitu. Kayak misalnya. Yang paling satu rumah heboh itu. Waktu itu. Di rumah lagi masak. Masak kari ayam. Masak kari ayam. Untuk makan malam. Pas kita udah udah masak. Nggak lama nih. Setelah masak. Kita udah mau makan. Pas dibuka. Pancinya. Itu karinya. Bau banget bang. Kayak makanan basi. Kayak. Pas dibuka. Seruangan langsung bau. Usuk banget. Dan itu kayak. Berbusa-busa gitu. Kayak. Yang bener-bener makanan basi. Yang ada di tempat sampah gitu. Jadi kayak. Kita tuh di rumah. Jadi nggak bisa makan. Itu. Busuk banget itu. Satu rumah. Pas udah itu. Kita tutup lagi. Kita. Ini ruangan dong. Biar dia nggak bau lagi. Kan. Baunya nyebar. Nggak lama. Beberapa jam kemudian. Kita mau buang nih. Pas dibuka. Dia kembali lagi. Kayak biasa. Kayak fresh gitu. Udah bisa dimakan. Tapi kita jadi nggak mau makan. Karena udah. Ill feel. Dari awal kan itu. Kayak. Ini kenapa. Coba. Kenapa bisa seperti ini. Sebentar. Jadi kari ayamnya. Tadi tiba-tiba busuk. Busuk. Pas mau dibuang. Normal lagi. Normal. Jadi kayak. Kayak fresh. Wangi. Wangi makanan. Wangi rempah-rempah makanan. Tapi kita nggak berani makan. Kayak gitu. Itu sih Bang yang paling ininya. Sama Aira yang. Ada lagi? Yang kedua. Cuma gangguan-gangguan itu sih Bang. Yang kayak. Misalnya ada. Di lantai dua. Ada yang jatuh. Terus tiba-tiba. Ada yang ngeliat. Anakku tuh. Turun dari lantai dua. Ke lantai satu. Orang di bawah tuh ngeliat. Aira ngapain. Main-main ini. Main-main apa. Di tangga gitu. Main-main di tangga. Diam-diam aja. Naik turun tangga. Tapi pas ditanya. Itu kenapa Aira. Pas dilihat Aira lagi tidur. Nggak ada. Nggak ada orang. Jadi kayak gitu doang. Terus. Apalagi yang disitu. Kalau misalnya kita lagi. Dan itu kejadiannya pas lagi rame-rame Bang. Ada juga nih yang baru. Pertama kali pindah. Itu aku di rumah. Berempat. Aku. Rini. Sepupuku. Adikku Ica. Sama Aira. Berempat. Kita lagi duduk nih. Di depan TV. Lagi duduk. Depan TV. Ada yang lagi di meja makan. Aku videoin Aira kayak biasa. Aku videoin. Tiba-tiba. Dari belakang itu. Kayak ada yang lewat. Dan itu masuk di dalam video. Mau liat nggak bang? Boleh. Ada. Oh ini di rumah kedua. Ada CCTV nya juga? Nggak. Kita nggak sempet pasang. Oh tapi lagi video-videoin aja. Iya. Karena kita tuh nggak mikir. Akan ada lagi ya? Akan ada yang aneh. Ya. 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 Padahal nggak ada orang? Nggak ada. Ada. Tapi pas kita semua lagi ngumpul. Ngumpul di. Ada yang di meja makan. Nggak ada di rumah itu yang. Nggak ada. Maksudnya yang lewat itu nggak ada? Nggak ada. Tapi kalau dibayangin kayak orang biasa. Iya. Kayak orang biasa. Jadi kayak dia jalan gitu. Nunduk gitu. Tapi itu. Dan anehnya bang. Karena itu di belakang itu sebenarnya tangga. Tapi dia jalannya lurus. Harusnya kan kalau dari tangga orang dari atas turun ke bawah ya. Bayangannya. Tapi dia lurus. Jalan aja lewat di belakang. Kalau kayak suami gitu. Pernah ngalamin nggak yang Kak Uwi nggak alamin gitu. Atau yang lain yang Kak Uwi nggak alamin gitu. Itu waktu masih di rumah pertama. Waktu itu kejadiannya malam. Di atas. Itu aku lupa ya. Kenapa bisa ada ember di atas mau diambil. Di lantai. Sebenarnya itu cuma satu lantai. Cuma di lantai atas itu ada kayak tempat penampungan air gitu. Aku bilang sama suamiku itu udah malam ya. Tolong ambil ember yang di atas dong. Karena mau dipakai gitu. Awalnya dia nolak. Karena ini udah malam. Ngapain ngambil itu? Ya biar besok nggak kelupaan. Aku bilang kayak gitu kan. Dia naik lah itu ke atas. Nah. Tau kan Bang yang kayak aku bilang tadi. Di samping rumah itu. Ada kebun pisang. Kebun pisang gede gitu. Dan disitu banyak pisang. Eh pohon pisang. Terus. Suamiku naik. Dia ngeliat. Itu. Walau alam ya. Tapi ini sampe. Suamiku sampe ketakutan banget. Dia ngeliat. Banyak banget pocong. Wah. Di. Kebun pisang itu. Banyak banget. Banyak banget. Dia langsung jadi kayak nggak jadi ambil. Langsung turun. Langsung lari. Dia nggak. Udah. Kita jangan naik ke atas lagi disitu deh. Kalau malam. Soalnya katanya banyak banget pocong disitu. Berdiri. Dan itu tuh kayak. Dia sampe. Ngegambarin tuh kayak. Udah aku udah ketakutan banget. Jangan suruh aku lagi naik ke atas. Katanya kayak gitu. Betul. Dan yang. Apa ya. Pernah. Eh. Suatu ketika. Karena aku udah sering cerita nih sama suamiku. Ini kenapa ya. Rumah ini kenapa. Kita udah mau panggil. Ustadz juga nggak bisa. Ini apa. Kita mau cari jawabannya. Ini kenapa. Beberapa malam setelah itu. Suamiku tuh mimpi. Mimpinya itu kayak gini. Ada. Nenek-nenek. Dateng sama dia. Suamiku tuh ceritanya lagi di rumah. Dateng. Bertamu. Dateng. Terus. Dia bicara. Sama suamiku. Tapi ngobrolnya tuh kayak. Intinya aja gitu. Dia bilang. Aku tuh disini udah lama. Kamu mau. Suruh aku pergi dari sini tuh nggak bisa. Karena emang tempatku tuh disini. Aku disini berdua sama anakku. Katanya kayak gitu. Kami berdua nggak bisa pergi dari sini. Karena. Ada sesuatu yang kami cari dan belum kami dapatkan. Katanya kayak gitu. Dan itu. Gambarannya itu. Katanya kayak nenek-nenek. Rambutnya putih semua. Agak panjang. Putih. Terus. Dia kayak. Memang. Muka itu kayak. Kalau mau digambarkan. Hancur gitu. Terus dia bilang. Kamu juga. Nggak. Mendingan kamu pergi dari sini. Kayak gitu. Kalau kamu. Nggak. Pengen nggak ada apa-apa. Kayak gitu. Kamu mending pergi dari sini. Daripada kamu kayak gini terus. Jadi. Oh. Ya udah. Kayaknya itu udah. Pertanda kalau. Kayaknya kita. Nggak usah disini lagi deh. Kita pergi dari situ. Kita cari. Karena kita juga penasaran bang. Emang ada apa sih dengan rumah ini. Gitu. Dan. Aku. Sampai. Akhirnya family ada. Ustadz yang bisa nolong. Sampai kita dirukiah. Itu pas di kontrakan baru. Kontrakan baru. Sampai. Kan itu kontrakannya deket ya. Sama yang pertama. Jadi. Nggak kenapa sih. Kok milih kontrakannya deket juga gitu. Karena kita nggak ada waktu lagi. Buat nyari tempat lain bang. Oke. Kita pengen cepet-cepet pindah dari situ aja. Dan nganggep bahwa. Kayaknya ramean nih disini. Aman lah gitu. Karena. Posisinya agak depan. Posisinya agak depan. Terus. Aku pikir. Ya udah. Yang disitu. Ya disitu aja. Dia nggak akan kesini gitu loh. Jadi kita pindah kesitu. Nggak ada pemikiran yang aneh-aneh. Kita juga nggak ada waktu untuknya di tempat lain. Karena. Kita pindahnya buru-buru bang. Karena itu. Tiap story loh bang. Aira merah lahirnya itu. Oh. Karena Aira lagi. Iya. Karena Aira lagi. Kita nggak bisa menunggu waktu yang lama. Untuk keluar dari situ lagi. Karena kita takut kenapa-kenapa dengan dia gitu. Terus. Dari. Cerita Ustadz. Cerita orang yang bisa ngeliat yang seperti itu. Dan ini yang aku tanya bukan cuma satu orang. Ceritanya udah dari beberapa orang yang aku tanyain. Katanya. Sebelum aku tinggal di situ. Yang aku ceritain dari bapak-bapak itu. Dulu itu. Bapak-bapak itu. Sebenarnya dia dikirimin guna-guna. Entah dari siapa. Targetnya si bapak-bapak ini. Yang meninggal. Iya. Yang meninggal. Targetnya si bapak-bapak ini. Setelah itu. Mungkin karena bapak itu sudah meninggal. Jadi yang dikirimin ini. Enggak diambil kembali sama orang yang mengirim. Jadi dia diem di situ. Berputar-putar di situ. Dia nggak tahu mau ngapain. Jadinya rumah itu. Kayak dijadiin tempat sama dia. Dia panggil semua teman-temannya. Dan. Itu kan juga sempet lah. Kosong beberapa lama ya bangnya. Setelah aku tempatin. Jadi udah kayak. Sebenarnya ada. Semakin ada. Semakin banyak. Jadi kayak. Mengganggu gitu. Jadi rumah itu udah kosong. Berapa tahun sebelum. Bapak Wi tinggalin. Tiga tahun setelah. Oh. Dari kejadian bapak yang meninggal itu. Iya. Tiga tahun lebih lah. Hampir empat tahun. Ini. Maaf ya. Misalnya kayak. Sebelum memanggil Ustadz gitu ya. Nggak coba baca-baca doa sendiri gitu. Atau. Ibadah di situ gitu. Dikencengin. Itu dia bang. Herannya. Semakin kita kencengin ibadah. Kita ngaji. Itu gangguannya malah semakin kayak kenceng. Bahkan pernah. Waktu itu. Oma. Lagi. Ibu aku. Lagi sholat duha tuh. Di ruang. Tempat makan. Depan situ. Kan ada space. Dia sholat di situ. Kejadiannya. Ada sepupuk juga yang nginep. Dia datang. Lagi nonton. Pas lagi sholat itu. Tiba-tiba. Ada lemari. Yang depan pintu. Itu kayak ada yang pukul. Buk gitu. Kenceng. Dan itu kelihatan di CCTV juga. Ada videonya. Ada. Boleh ga? Aku kayaknya. Ini videonya banyak banget. Hmm. Kayaknya gitu. Ini banget. Ini Oma lagi sholat. Ada yang pukul. Ada yang pukul. Karena belum hari. Kaget ya? Pukulnya dimana tuh? Ini yang di lemari ini kan. Di depan pintu itu ada lemari. Lemari sepatu. Di situ yang dipukul. Buk gitu. Kenceng. Jadi kayak. Itu apa gitu. Jadi sering ya? Kalau lagi. Ibadah malah diganggu tuh sering? Iya. Sering banget. Dan itu malah makin kenceng Bang. Kalau misalnya kita pengajian nih. Kita ngaji nih di ruang tamu. Malamnya tuh pasti ada sesuatu. Setelah itu pasti ada sesuatu. Atau besokannya. Kayak misalnya. Malamnya nih kita. Habis. Ini yang paling epic sih Bang. Malamnya nih kita habis. Ngaji ya. Ngaji. Besoknya pagi-pagi. Seperti biasa. Aku duduk di depan TV. Sama sepupuku. Terus. Adekku tuh masih ada di kamar belakang. Kita lagi duduk. Kumpul. Tiba-tiba. Dari arah kamar belakang. Ada yang manggil. Dia panggil. Oma. Gitu. Dia manggil oma. Tapi bukan siapa-siapa. Bukan orang di rumah. Ada adekku. Tapi adekku lagi tidur. Tapi dan itu juga bukan suara dia. Sampai oma denger. Dia panggil. Iya kenapa gitu. Dan kita denger. Ada yang manggil. Suara perempuan. Panjang. Kenceng. Dia manggil oma. Tapi itu bukan. Bukan orang di rumah. Itu juga bukan suara adekku. Bukan suara siapa-siapa. Tapi kita denger semua. Nah itu kayak gitu-gitu. Atau biasanya kita habis pengajian. Besok-besoknya tiba-tiba. Apa. Kamar mandi. Semua yang ada di dalam kamar mandi. Itu jatuh berampuran dong. Jatuh. Kayak misalnya. Sampo. Jatuh ke lantai. Jatuh. Kayak. Sampo. Sabun. Jatuh semuanya. Ada yang gedur-gedur. Dari dalam kamar. Pintu dibuka-buka gini. Kita lihat. Padahal dalam kamar itu nggak ada orang. Kayak gitu-gitu. Terrornya kayak gitu-gitu. Jadi sosoknya tuh ada berapa aja di rumah itu ya. Kan yang nenek-nenek tadi. Nenek. Perempuan. Yang suka seluaran. Yang itu kepalanya juga bengkok. Oke. Ada. Sama. Katanya ada kayak genderwo. Dan anak kecil dua orang. Kalau yang lihat di lemari itu. Yang kepalanya bengkok ya. Kepalanya juga. Aku nggak tahu ya. Kepalanya memang bengkok. Aku tahu memang dia sengaja giniin. Hmm. Kalau sama yang lewat di garasi itu sama apa beda ya. Kayaknya beda sih. Beda ya. Soalnya banyak banget. Banyak banget. Karena di belakang rumah itu juga kayak hutan juga ya. Iya. Kebun pisangnya banyak ya. Kebun pisang. Ini banyak banget. Tapi kalau nenek-nenek. Pernah lihat juga. Mbak Uwi. Kalau ngelihat secara langsung. Itu yang itu sih. Yang dia lewat. Waktu pas mati lampu. Dia lari. Kayak. Tahu nggak sih. Orang yang jalan itu kayak gini-gini. Hmm. Tapi dia tinggi. Lewatin adekku yang pas mati lampu. Pas dia lagi di depan kulkas itu. Kita ngelihat semua. Hmm. Dia lewat lari ke belakang. Dan itu jelas banget kelihatan. Di situ. Tapi yang lainnya kita kayak dari. Suara. Teror suara. Benda bergerak. Oke. Akhirnya Pak Ustadz datang tuh. Datang. Ke rumah yang kedua. Yang di. Rukiah itu. Kita semua. Yang di rumah. Terus. Terlebih lagi. Yang paling utama sih Aira. Biar dia nggak dijangguin. Karena katanya yang jadi magnetnya itu. Si Aira ini. Oh. Iya. Jadi. Semuanya itu pada tertarik ke. Aira nya. Jadi aku bilang kayaknya. Anakku. Minta tolong deh. Ustadz ini gimana caranya. Biar dia nggak. Diganggu lagi. Atau misalnya dia kayak. Ngeliat lagi. Kan Aira. Bisa ngeliat yang kayak gitu. Dia yang bisa ngeliat. Dan karena dia bisa ngeliat itu. Dia jadi. Magnet untuk mereka. Untuk digangguin. Katanya ada yang suka sama dia. Sampai. Dia mau ambil. Makanya lehernya merah-merah. Dan sempat beberapa hari. Setelah kita pindah. Di rumah situ juga. Tengahnya bisa sempat merah-merah. Beberapa hari. Setelah di Rukiah itu. Kita kerasa. Bau di Rukiah juga? Iya. Kita semua. Serumain. Rasanya gimana pas di Rukiah. Ada reaksi nggak? Kalau di aku sih. Biasa aja. Biasa aja ya? Iya. Nggak ada yang gimana-gimana. Maksudnya. Karena kita juga sering berdoa kan. Di Aira? Aira malah itu. Dia kayak. Apa ya. Nangis-nangis gitu. Kayak. Kayak berontak. Berontak aja. Berontak gitu. Ya udah. Setelah itu. Walaupun masih ada kayak gangguan kecil-kecil gitu. Kita udah. Yang penting Aira nggak kenapa-napa aja. Gitu aja. Karena yang. Inti dari semuanya ini. Yang penting anak saya nggak diganggu. Gitu aja. Setelah di Rukiah ada gangguan lagi? Masih ada. Kayak apa tuh? Tapi nggak yang kayak. Kayak misalnya. Di. Dan ini kejadiannya pas kita lagi rame-rame. Nggak sendirian gitu. Ada yang nanya. Eh di kulkas ada. Misalnya di kulkas ada ini nggak. Ada teh kotak nggak. Tiba-tiba ada yang jawab. Tidak ada. Kayak gitu. Dijawab bilang nggak ada. Ada yang jawab kayak gitu. Terus. Yang paling ekstrim yang digangguin waktu itu. Kita lagi rame. Ada yang cowok ini. Namanya Mursid. Dia itu lagi mandi. Di kamar mandi belakang. Kan di lantai satu itu ada kamar mandi juga di belakang. Kamar mandi belakang. Dia mandi. Tiba-tiba. Kita ini ada di depan TV. Dan depan TV itu nggak jauh dari kamar mandi. Tiba-tiba. Pintu kamar mandi itu ada yang gedor-gedor. Duk-duk-duk-duk-duk. Kenceng banget bunyi. Kita tuh nggak lihat. Ini siapa yang gedor-gedor. Sampai adeku yang di kamar mandi itu teriak. Siapa tuh yang gedor-gedor. Kita nggak lihat. Tapi ada kedengeran suaranya gedor-gedor gitu. Terus. Adeku pas keluar itu siapa yang gedor-gedor. Nggak ada yang ngapuk. Karena emang nggak ada. Pas ditutup lagi. Pas dia baru mau mandi. Tiba-tiba lampunya dimatiin. Dan itu saklar lampunya di luar kamar mandi. Tiba-tiba dimatiin. Tuk gitu. Adikku yang di kamar mandi itu teriak. Aduh tolong dong. Ini nggak lucu. Siapa nih yang matiin lampu. Gitu katanya. Tiba-tiba nyala lagi. Tuk. Kayak bener-bener. Itu kan bunyi ya bang. Saklar itu kalau tuk gitu. Terus pas dinyalain. Bunyi lagi. Menyala lagi. Itu yang paling ini sih. Yang di rumah kedua itu. Itu serem sih sebenarnya ya. Dan itu kelihatan sama kita. Pas lagi rame-ramein. Maksudnya kayak misalnya kita nanya. Kayak misalnya kalau gue di rumah gitu ya. Bo ada makanan nggak gitu. Iya ada. Tiba-tiba ada yang nyaut. Tidak ada gitu. Iya ada. Oh shit. Ada. Dan biasanya juga. Kayak misalnya. Itu kita lagi ngobrol nih. Lagi ngobrol. Ada yang nyaut. Dan kita denger semua. Itu siapa tuh yang ngomong. Pernah gini nggak? Misalnya. Tante bagi uang dong. Tidak ada. Gitu. Gak banget. Gak pernah ya. Kalau ada serem gitu. Pas kita lagi ngobrol. Dia nyaut. Gitu ada. Dia nyaut aja nyambung gitu. Dan kayak misalnya. Ada yang naik turun tangga. Ada suara. Gitu. Dan yang menyerupai kita tuh sering banget. Kayak misalnya. Eh tadi kamu. Abis dari kamar mandi. Kok nggak keluar-keluar. Apaan saya di kamar. Gitu-gitu aja. Akhirnya memutuskan pindah lagi. Kontrakan. Pindah lagi. Karena. Aduh kayaknya. Walaupun. Kayak dibilang gangguannya nggak se-extrem di rumah pertama. Tapi kayaknya kita juga. Udah capek gitu. Yaudah kita cari tempat yang lain. Dan jauh dari sini. Oke guys. Sepertinya ini. Masih belum selesai ya. Karena masih banyak kisah-kisah yang belum diungkap. Gimana? Setuju nggak nih? Apakah. Kita datangin aja misalnya. Adeknya Mbak Uwi. Atau siapa yang bercerita dari sudut pandang lain. 20 ribu komen di bawah. Gue rasa demikian episode pada kali ini. Jangan lupa. Besok bakal ada episode terakhir. Om Amat Season 4. Gue Fajar Aditya. Mbak Uwi Tamsi undur diri. Ciao.